Selim pun berkata, Kamu mengatakan pada aku agar aku menjalin hubungan baik dengan ibuku. Diana adalah pelayan yang paling setia dari ibuku. Jika aku mengirimkan Diana menjauh, maka ibuku tidak akan senang. Nurbanu pun berkata, Kalau sekarang Huram Sultan telah membuat pilihan, dan dia telah memilih pangeran Bayejit. Tidak ingin berdebat, Selim pun menyuruh Nurbanu untuk pergi dari ruangannya. Huram telah sampai di istana Mirimah. Huram menanyakan apa penyebab dari penyakit putrinya. Tabi pun menjawab, Kalau penyakitnya disebabkan atas apa yang telah ia makan. Mirimah pun berkata, Kalau Humasa juga memakan makanan yang sama dengannya, lalu mengapa dia tidak sakit. Tabi Pitu pun diam tidak bisa berkata. Tidak lama Raja pun tiba. Raja melihat putrinya dan menanyakan apa yang terjadi padanya. Mirimah pun menjawab, Kalau ia juga tidak tahu, Aku baik-baik saja tadi malam, dan ini terjadi ketika aku bangun pagi hari. Mirimah lalu menyuruh mereka untuk meninggalkannya, karena ia takut kalau penyakitnya akan menulari mereka. Huram pun berkata, Kalau dokter telah membuat salep dan semoga itu bisa menyembuhkannya. Raja kemudian memanggil dokter kepala yang sebelumnya ia bawa. Raja pun menyuruh dokter itu untuk mempercsakan penyakit Mirimah. Raja lalu ingin pergi dan meminta Rustem juga ikut. Namun Rustem berkata ia ingin menemani istrinya. Raja terlihat kesal dan diam saja. Ia pun kemudian pergi. Di Manisa, Nurbanu datang menemui Gajanfer di penjara. Nurbanu berkata, Aku minta maaf. Aku tidak ingin kamu berada di situasi ini karena aku. Kamu telah mengorbankan dirimu untukku. Gajanfer pun berkata, Kalau itulah tugasnya. Nurbanu pun mengatakan lagi, Kalau Pangeran Selim akan berencana memecatnya. Gajanfer pun tak ingin jauh dari Nurbanu. Ia pun meminta agar Nurbanu mencegahnya. Nurbanu pun kemudian berkata, Kalau dirinya telah mencobanya tapi itu tidak berhasil. Gajanfer pun berkata, Kamu punya kekuatan. Kamu pasti bisa melakukannya. Kamu pasti memiliki jalan keluar. Jangan palingkan dirimu dariku. Aku bersumpah aku akan memperbaiki kesalahanku sewaktu di ibu kota. Nurbanu pun berkata, Kalau dirinya juga tak ingin Gajanfer pergi. Karena aku tidak punya siapapun yang bisa aku percayai seperti dirimu. Jika kamu tidak di sini, Maka mereka akan membunuhku. Itu akan terjadi, Karena Urem Sultan telah menjatuhkan hukuman mati kepada aku. Tapi jika kamu ingin selalu bisa berada di sini bersamaku, Selalu dekat denganku, Dan paling dekat denganku, Maka hanya ada satu cara untuk melakukannya. Tapi aku tidak bisa menawarkannya padamu. Aku tidak bisa. Gajanfer dengan berapi-api berkata, Berikan saja perintah. Maka aku akan mengorbankan hidupku untukmu. Nurbanu pun berkata, Gajanfer, Jika kamu ingin tinggal di sini bersamaku, Maka kamu harus menjadi Kasim. Gajanfer pun terdiam. Ia tidak menyangka kalau Nurbanu akan memintanya menjadi Kasim. Kalau ia menjadi Kasim, Itu berarti kejantanannya tidak akan berfungsi lagi. Sama seperti Sumbul Aga. Nurbanu berkata lagi, Hanya dengan cara itu, Kamu bisa dekat denganku dan masuk ke Harim. Sultan, Gajanfer pun ingin menjawab. Namun Nurbanu menghentikannya. Nurbanu berkata, Jangan menjawabnya sekarang. Kamu bisa memikirkannya dahulu. Aku tahu aku meminta banyak hal darimu. Sambil memegang tangan Gajanfer. Nurbanu mengatakan lagi, Ketahuilah bahwa tidak ada jalan lain bagi kita. Gajanfer pun hanya bisa terdiam dan bingung. Nampaknya Nurbanu sengaja menyentuh Gajanfer Agar Gajanfer mengira kalau Nurbanu menyukainya. Padahal sebenarnya Nurbanu memperalatnya. Apakah Gajanfer akan rela melakukannya demi Nurbanu? Kita ikuti aja alurnya ya. Di Istanbul, dokter masih memeriksa Merima. Karena kecemburuannya, ia menutup biara itu dan meminta dokter sudah cukup memeriksanya. Sekarang beritahukan aku apa hasil dari pemeriksaanmu. Dokter pun berkata, kalau ia harus berdiskusi dengan dokter wanita sebelumnya. Karena aku tidak bisa melihat keseluruhan luka di tubuh sultana. Rustem pun berkata, kalau begitu ikuti aku. Hurem pun menghentikan Rustem. Hurem berkata, dalam kondisi Merima seperti ini, kamu seharusnya tidak cemburu. Bagaimana bisa dokter menyembuhkannya jika dokter tidak bisa memeriksanya? Namun Rustem berkata, kalau dokter wanita sangat berpengalaman. Rustem lalu mengajak dokter kepala untuk pergi menemui dokter wanita sebelumnya. Hurem pun hanya bisa diam saja, melihat tingkah Rustem yang begitu cemburuan. Saat Hurem berdua dengan Sumbul, ia menanyakan dari mana penyakit itu berasal. Pasti mereka telah melakukan sesuatu pada putriku. Sumbul pun berkata, kalau dirinya juga berpikir demikian. Tetapi jika ada racun, maka hal itu akan terungkap. Namun jika tidak racun, di sana hanya ada satu kemungkinan, yaitu mereka telah membuat mantra kepada Merima Sultan. Hurem pun berkata, itu tidak mungkin. Namun Sumbul menjawab, kalau itu mungkin saja terjadi karena kecemburuan. Di sana ada wanita bernama Hacer Hatun, apakah aku perlu memanggilnya? Dia seorang penyembuh dan hanya melakukan hal yang baik. Dia adalah wanita yang kamu usir bertahun-tahun lalu. Tapi semua yang ia katakan telah terjadi. Hurem pun teringat dengan kejadian masa lalu, di mana Hurem menanyakan siapa yang akan duduk di atas tahta. Apakah itu adalah putriku? Dukun itu pun mengihakan. Namun Dukun itu mengatakan lagi, tapi aku melihat darah. Akan tiba saatnya, darah akan menetes bahkan dari kubah ke istana. Sumbul pun bertanya, bagaimana Sulkana? Hurem pun akhirnya berkata, biarkan dia datang. Sumbul pun lalu pergi menjemput wanita itu. Sementara Raja menunggu di ruangannya. Rustem kemudian datang bersama dokter kepala. Raja langsung menanyakan bagaimana kondisi putrinya. Dokter pun berkata, aku telah memeriksanya dan berkonsultasi dengan dokter wanita sebelumnya. Dan kami masih belum bisa mendiagnosis penyakit itu, karena masih terlalu cepat. Raja pun berharap kalau penyakit itu tidak kelas serius. Dokter pun berkata, terkadang lewat kesedihan dan kegelisahan, maka akan muncul luka di tubuh. Kami akan membuat salep yang spesial dan mengoleskannya ke luka kemudian menunggunya. Sokulu kemudian berkata, kalau ia mengetahui tabib dari Spanyol yang bernama Pedro, ia telah lama kita penjarakan. Almarhum Sinan Pasa menjadikannya dokter pribadinya. Karena aku mendengar kemampuannya, maka aku menjadikannya dokter pribadiku. Jika kamu mau, dia bisa memeriksa mirimah sultan. Rustem pun berkata, itu tidak perlu. Dokter dari istana sudah bisa menyembuhkannya. Sokulu pun berkata, kalau dokter ini sangat berbakat. Aku telah menyaksikannya sendiri. Bagaimana dia bisa mengobati orang-orang yang hampir mati. Namun Rustem tetap menolak. Sebaliknya, Raja berkata, jika hal itu tidak akan menyakiti mirimah, maka dia harus mencobanya. Jika dia memang dokter yang berbakat, dia bisa datang dan memeriksa putriku. Rustem pun tidak bisa menolak lagi karena Raja sudah langsung memerintahkan Sokulu. Ia hanya bisa menatap Sokulu dengan kesal. Di sebuah ruangan, seorang gadis datang kepada seorang pria dan memanggilnya dengan sebutan Pedro. Wanita itu pun bertanya kepadanya apa yang ia tulis sepanjang hari. Pedro pun menjawab bahwa ia menulis tentang wanita itu. Wanita itu pun tersenyum malu. Pedro berkata lagi, kalau ia sangat mengagumi kecantikan wanita itu. Dalam ingatanku, aku tidak bisa melupakanmu, terutama mata, rambut, dan bibirmu. Dan jika aku melakukannya, maka aku akan sedih. Si wanita pun semakin melayang mendengar ucapan Pedro. Wah, Pedro ini masih muda dan tampan ya, guys. Kalau ketemu Mirimah, pasti kalian sudah bisa menebak karena Mirimah akan muda jatuh cinta sama pria yang muda. Seorang agak lalu datang menyuruh Pedro akan bersiap-siap karena mereka akan pergi memeriksa Mirimah Sultan. Mendengar nama Mirimah, Pedro pun mengatakan, jadi kita akan pergi kepada Mirimah Sultan yang terkenal dengan kecantikannya. Agak itu pun mengingatkan Pedro agar berhati-hati berbicara, karena wanita itu adalah putri dari Sultan Sulaiman dan bukan wanita biasa. Agak itu pun kemudian menunjukkan borgolnya. Singkatnya, Pedro dan Sokulu akan tiba di istana Mirimah. Sokulu kemudian berkata kepada Pedro, jika ia bisa menyembuhkan Mirimah Sultan, maka Sultan Sulaiman dan Nuriam Sultan akan membuatnya menjadi kaya. Pedro pun berkata, kalau ia akan melakukannya dengan semua kekuatannya. Tapi aku punya satu permintaan lagi yaitu kamu harus membebaskanku. Sokulu pun berkata, kamu harus mengobati Mirimah Sultan dahulu, setelah itu kita akan lihat nanti. Sokulu pun mengajaknya masuk, namun Pedro meminta borgol di kakinya dilepas, karena ia akan sulit berjalan. Sokulu pun memerintahkan untuk melepaskan borgol itu. Sokulu kemudian berkata lagi, sekali kesalahan yang dibuatnya, maka kepalanya akan hilang. Selain itu, berhati-hatilah dengan Rustem Pasha. Dia pemarah. Dia akan cemburu pada istrinya, bahkan dari semut. Jadi berhati-hatilah. Sokulu, Pedro dan Rustem akhirnya bertemu. Sokulu kemudian memperkenalkan Pedro kepada Rustem, kalau Pedro lah yang akan memerisakan penyakit Mirimah Sultan. Namun Rustem berkata, kalau Pedro tidak perlu memeriksa istrinya, cukup mencari tahu dari tabib wanita saja. Pedro pun berkata, kalau ia tak akan bisa mengobatinya sebelum ia melihat langsung kepada Mirimah Sultan. Mendengar ucapan Pedro, seketika Rustem pun menjadi marah. Rustem mengulang kalimat Pedro. Ia pun berkata, bagaimana kamu sangat berani? Pergi dari istanaku. Sokulu pun mengingatkan Rustem bahwa ini adalah perintah langsung dari Raja. Raja lah yang telah meminta untuk memeriksa Mirimah Sultan. Rustem kemudian mendekati Sokulu dan berkata, kalau Sokulu sudah ikut campur terlalu jauh, jika kamu berbicara satu kata lagi, doktermu sendirilah yang akan memeriksamu. Sokulu pun hanya bisa diam saja. Di Manisa, Nurbanu kembali datang menemui Gajanfer. Nurbanu berkata, kalau ia takkan bisa lebih lama lagi menahan Pangeran Selim, jadi kamu harus segera membuat keputusan. Gajanfer pun hanya diam saja. Namun kemudian, Nurbanu memegang tangan Gajanfer. Ia berkata, kalau dirinya juga tidak akan berharap, Gajanfer akan mau melakukan hal itu demi dirinya. Nurbanu pun ingin segera pergi setelah mengatakan itu. Namun Gajanfer menahannya. Gajanfer yang sudah sangat mencintai Nurbanu, ia pun berkata, aku takkan bisa terpisah darimu. Aku bahkan takkan bisa bernafas di dunia ini tanpa dirimu. Nurbanu pun senang mendengar keputusan Gajanfer dengan mata berkaca-kaca. Nurbanu pun berkata, kamu akan selalu bersamaku dan akan sangat dekat denganku bahkan melebihi siapapun. Ya, rupanya Gajanfer mau melakukan apapun agar ia bisa tetap bersama Nurbanu. di Kutahya, Daphne masuk ke ruangan Bayajit untuk menuang minuman. Kemudian, Bayajit bertanya kepada Daphne, siapa sebenarnya dirinya. Daphne pun menjadi takut kalau ia akan ketahuan jika ia adalah suruhan dari Nurbanu. Namun rupanya, Bayajit hanya membahas tentang surat yang ditanya oleh Daphne sebelumnya. kamu menanyakan apa yang harus dilakukan seseorang yang mencintai. Aku menjawab, kamu harus menyatakan perasaanmu. Namun, kamu bertanya lagi, bagaimana jika ia takut? Daphne pun merasa kalau ia telah lancang. Ia pun akhirnya meminta maaf kepada pangeran Bayajit karena ia telah melewati batasannya. Bayajit pun menyentuh dagu Daphne dan berkata, aku tidak menjawabnya karena aku ingin mengatakannya langsung secara pribadi kalau dia tidak perlu takut. Dia hanya perlu mengatakan kalau dia mencintai pria itu. Mereka berdua pun saling menatap dan kemudian berciuman. Dan mereka pun akhirnya menikmati malam berdua bersama. Di Istanbul, Raja menanya Rustem bagaimana diagnosis dari para dokter. Rustem pun menjawab kalau para dokter memiliki diagnosis yang berbeda-beda. Raja lalu bertanya lagi bagaimana dengan dokter dari Sokulu. Apa yang ia katakan? Apakah dia telah memeriksa Mirima? Rustem pun berbohong dan berkata kalau Pedro sudah memeriksa Mirima dan mengatakan hal yang sama seperti dokter lainnya. Di Istana Mirima, Sumbul memberitahukan bahwa Hacer Hatun tidak bisa datang karena sedang sakit. Jika kamu mau, kita bisa mencari yang lain. Namun, Hurem Sultan menolaknya. Ia mengatakan, kalau Hacer Hatun tidak bisa kemari, maka kita akan pergi ke sana. Setelah itu, Hurem pun bertanya lagi apakah ada berita dari Manisa? Apa yang dilakukan oleh Diana di sana? Sumbul pun menjawab belum ada berita dari Manisa. Namun, Diana adalah wanita yang kuat. Secepatnya, kita pasti akan mendengar kematian dari Nurbanu. Kembali ke Kutahya. Daphne bangun dari Ranjang dan menuju ke meja kerja milik Bayejit. Ia pun membaca surat yang ditulis oleh Bayejit untuk Mirima. Dimana surat itu mengatakan, kalau Bayejit telah berhutang uang sebanyak 500 ribu koin emas. Dan ia ingin segera mendapatkan bantuan dari Mirima Sultan untuk pelunasan hutangnya. Setelah membaca surat itu, Daphne pun keluar dari ruangan. Di Manisa, Nurbanu menyampaikan pada Selim bahwa ia telah mendapatkan kabar dari Canveda tentang Gajanfer. bahwa Gajanfer telah bersedia menjadi Kasim. Dia ingin kamu memaafkannya. Jika kamu bersedia, maka ia akan menjadi Kasim. Selim pun hanya tersenyum lalu kemudian tidur karena sudah mabuk. Kembali ke Kutahya. Daphne sedang melakukan sesuatu. Ia nampaknya telah menyembunyikan sebuah surat. Keesokan harinya di Istana Mirima. Mirima marah-marah karena tidak ada satu pengobatan pun dari dokter yang bisa menyembuhkannya. Malah penyakitnya semakin parah. Hurempu menyuruh dokter itu keluar dari sana. Saat di luar, Rustem menanyakan dokter itu tentang keadaan dari Mirima. dokter pun menjawab kalau keadaannya tidak ada perubahan meskipun kami telah mencoba yang terbaik. Di ruangan Fatma, ia pun menanyakan apakah Hurem akan pergi ke penyihir itu. Melek pun berkata kalau Hurem Sultan memang akan ke sana. Fatma pun berkata jadi dia akan pergi menuju ke kematiannya. Melek pun menjawab kalau mereka harus segera meninggalkan istana secepatnya dan pergi ke istana Marbe sebelum semua orang mengetahuinya. Fatma pun akhirnya pergi bersama Melek dan entah apa yang akan dilakukan oleh Fatma lagi. Hurem kembali ke istananya. Sumbul memberikan surat dari Diana. Hurem pun membacanya dan merasa kesal. Sumbul pun menanyakan apa yang telah ditulis oleh Diana. Hurem pun berkata kalau Diana gagal melakukan tugasnya. Mereka menyelamatkan Nurbanu di saat-saat terakhirnya sehingga Nurbanu masih hidup dan beruntungnya Diana tidak ketahuan. Sumbul pun khawatir kalau Nurbanu akan membalas dendam dengan menggunakan Pangeran Selim untuk melawannya. Apa yang harus kita lakukan? Apa perintahmu Sultana? Tanya Sumbul pada Hurem. Hurem pun berkata tuliskan surat pada Diana agar ia menunggu. Semoga saja Nurbanu berperilaku baik. Hurem kemudian menanyakan tentang Hacer Hatun. Apakah kamu sudah menerima surat darinya? Sumbul pun berkata kalau Hacer menerima kedatangannya dan mereka bisa bertemu esok hari. Yang harus kita lakukan adalah membawa rambut dari Mirimah Sultan kepadanya. Terlihat Fatma rupanya pergi ke Istana Marble. Ia mengadakan pertemuan rahasia. Ia mengatakan kepada dua orang pria di sana tugas ini akan sulit namun bukan berarti tidak mungkin. Luka atas kematian Pangeran Mustafa masih baru di hati semua orang. Kebencian orang-orang terhadap Hurem adalah abadi. Kamu hanya perlu menyalakan apinya maka sisanya akan terurai dengan sendirinya. pria itu pun siap melakukannya. Fatma kemudian memberikan koin emas dan berharap mendengar kabar baik. Jika itu terjadi maka aku akan memberikanmu ribuan kali lebih banyak lagi. terima kasih. terima kasih.